Hari ini saya akan buatkan cara bagaimana memanjangkan rambut kita dengan cepat. Ini adalah gelidah buaya yang bisa kita gunakan untuk memanjangkan ataupun merangsang pertumbuhan rambut baru kita agar rambut kita subur, panjang, lebih cepat. Kalau kalian itu tidak bisa untuk membeli produk ini ataupun terlalu lama nunggu produknya datang, boleh kalian gunakan lidah buaya yang masih hidup, yang ada di perkarangan rumah ataupun yang ada di rumah tangga, bisa juga kalian minta sedikit untuk memanjangkan rambut kalian. Nanti tinggal kita aplikasikan saja gelidah buaya ini secara merata pada rambut. Kalau menurut saya pribadi untuk memanjangkan rambut dengan gelidah buaya seperti ini ataupun lidah buaya murni, itu gunakan sebelum mandi sore. Ya, nanti kalau kita mandinya jam 6 ataupun jam 5, diaplikasikan jam 3 ataupun jam 4 sore seperti itu. Jadi, kita aplikasikan di rambut itu kurang lebih 2 jam ataupun 1 jam-an. Seperti itu guys ya, supaya gelidah buaya ini meresap ke batang rambut kita ataupun ke akar rambut kita. Sambil kita aplikasikan itu, sambil kita pijat-pijat supaya dia ini benar meresap, habis itu mau belas pakai sampo boleh, mau dibelas pakai air aja juga boleh. Oke. Tinggal kita pijat-pijat aja, merata pada rambut kita, nanti tinggal kita diamkan. Kalau udah benar-benar, kita aplikasikan secara menyeluruh. Jujur, saya ini adalah salah satu yang suka banget dengan lidah buaya ini. Kenapa? Karena selain dari dapat merawat rambut, dia ini juga bagus untuk dijadikan perawatan wajah. Jadi, sekalian. Maksudnya seperti itu, Gesya. Dan juga saya itu tahu banget lidah buaya ini murni. Karena kita tahu bahan dasarnya itu pasti dari lidah buaya seperti itu. Nah, jadi tidak dilakukan lagi untuk perawatan rambutnya, karena dari zaman dahulu pun udah dijadikan perawatan rambut dan perawatan wajah oleh leluhur kita, ataupun nini-nini moyang kita, Gesya, ataupun orang yang udah, ya dahulu-dahulu seperti itu. Pokoknya udah dari dulu. Gildah buaya ini sangat berfungsi banget untuk rambut. Jadi, jangan diragukan lagi. Dan tentunya ini manfaatnya luar biasa untuk rambut kita. Dan tentunya membuat rambut kita itu makin sehat. Setelah seperti ini, tinggal kita tunggu aja. Ya, nanti setelah kita bilas, ingin gunakan vitamin rambut boleh, ingin gunakan serum rambut juga boleh, tergantung kita. Nanti kalau nggak ada vitamin rambut, nggak ada serum rambut gimana bang? Pakai ini aja bisa-bisa. Setelah seperti ini nanti, udah selesai, rambut kita itu akan subur banget. Kalau kita itu rutin aja, Gesya menggunakan treatment seperti ini, maksimal itu satu minggu tiga kali, itu subur rambut kita itu cepat banget. Jadi, panjang rambut kita itu lebih cepat dan nggak terasa rambut kita itu udah panjang banget kalau kita gunakan treatment yang seperti ini. Oke? Mudah aja informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di lain hari. Thank you. Selamat menikmati.